Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan bukannya rem itu tidak pakem atau tidak bagus mereknya, tapi terlambat. Terlambat memelihara rem itu sehingga rem itu bermasalah. Oke teman-teman, jadi saya tertarik sekali untuk membahas pengereman ya, pengereman dan rem itu sendiri. Karena ini sangat penting ya teman-teman, sangat penting untuk selambatan kita ya, dari jalan kemana-mana pun. Namanya kendaraan ya remnya yang menarik. Ini ada satu permintaan ya dari teman saya yang sering mengikuti, teman setia yang mengikuti channel ini yaitu Sobat Teragira. Terima kasih Sobat Teragira ya, channelnya akan saya tampilkan hari ini ya, untuk khusus untuk Sobat Teragira. Yaitu mengenai kaliper rem, masalah yang terjadi di kaliper rem. Nah kaliper rem itu seperti ini ya, oke. Ini merupakan sambungan dari master rem ya, master rem ini ya, oke. Waktu beberapa video yang lalu ya, mengenai master rem ya, permasalahan master rem ya, sudah saya bahas, mendingan lupa, sampai kita bongkar, apa saja kendalanya di master rem ya, oke. Nah ini salah satu bagian atau pasangan daripada kaliper rem ya, oke. Oke, tidak dapat diduga ya, di kaliper rem ini juga ya, banyak masalah teman-teman. Oke, nanti kita bedah ya masalahnya ya, supaya teman-teman semua mengetahui secara keseluruhan, apa saja sebenarnya ya, yang ada di kaliper rem ini ya, apa saja dan apa saja yang sering bermasalah. Oke, kali ini saya akan beli judul ya, mengenai video ini ya, mengenai ya, mengetahui ya, masalah rem, desidrolik, sepeda, nah ini. Jadi khusus masalah rem desidrolik teman-teman ya, yang adanya di kaliper, nah ini kaliper, oke. Di kaliper ini kalau kita urei teman-teman ya, ini terdiri dari unit ya, unit kaliper, unit penjepit sini ya, oke. Oke, kemudian di sini ada kapas remnya, ini harus sering ganti ya, sering kita lihat dan ganti, kemudian di sini ada pegasnya ya, pegas penahan ya, penahan supaya ini posisinya selalu keluar. Pegas penahan, kapas rem, nah di dalamnya ini ada piston teman-teman, di pistonnya itu ada ring atau di bagian silinder luar itu ada cincin atau sil karet ya, sil karet silinder ya. Nah ini semua bisa berbeda-beda masalah ya, kampas rem bisa habis, pistonnya bisa macet, kemudian ya, dan hal-hal yang lain mungkin remnya juga bisa kotor di sini ya, kotor, oke. Kita akan mapping ya, ini kelakuan mapping seperti ini teman-teman, mappingnya ya, jadi masalah yang terjadi di kaliper rem itu ya, bisa terjadi karena rem bunyi gesekan. Oke, yang kedua ya, rem itu macet, oke, yang ketiga rem itu bocor, nah ini kita beda satu-satu ya, dalam mapping yang cukup sederhana ini, kemudian dengan tabel sederhana ini teman-teman bisa mengetahui lah, sebab-sebab ya, dampak dan perbaikan seperti apa. Oke, ini kita mulai dengan bunyi gesekan, bunyi gesekan ini terjadi, ada yang permanen teman-teman ya, permanen artinya terus-menerus ya, itu berbeda dengan yang sekali-sekali. Andai kata terjadi, bunyi gesekan itu sekali-sekali ya, tentunya ini, sebabnya itu ya, ini, karena ini, nah ini ya, berbeda dengan bunyi gesekan yang terus-menerus bunyinya ya, oke. Kita urin satu-satu ya, nah bunyi gesekan itu ya, bisa dijebakkan oleh kampas rem ini, kampas rem aus, oke. Nah, pistonnya ini, macet, dia selalu tidak bisa kembali ya, selalu agak tertekan ke menjepit, menjepit, menjepit rotornya ini sendiri, menjepit rotor, oke. Jadi itu macet, nah rotor disoleng, nah kalau rotor disoleng itu ya, terjadinya itu, bunyinya itu, sekali-sekali teman-teman, ada sek-sek-sek gitu bunyi, jadi bunyi terjadi sekali-sekali, karena ini tidak senter, ini oleng gitu, atau goyang ya, kiri-kenan, oke. Nah, caranya ya, untuk, eh sorry ini ya, dampaknya ya, dampak dari bunyi gesekan ini, kalau terjadi terus-menerus ini ya, ini bergesekan walaupun sekali-sekali ya, ini akan mengakibatkan rotor disini ya, panas, oke. Oke, rotor disini panas ya, tentunya menyebabkan gesekan, gesekan kurang-kurang menurun, sehingga rem kurang pakem. Nah, kemudian yang akan menyebabkan hal-hal yang sifatnya psikologis ya, tentunya pada saat WS ya, kita akan terganggu konsentrasinya teman-teman. Terganggu karena ada bunyi terus-menerus gitu, jadi seolah-olah, memang bunyinya tidak besar ya, tapi paling tidak mengganggu itu. Menurut konsentrasi, saat-saat kita ke WS, pada saat kita dalam perjalanan. Nah, perbaikannya ya, itu ya, untuk kapas rem yang halus itu ya, kita harus ganti kapas rem ini. Maka itu kalau kita sekali-sekali ya, secara berkala itu harus melihat, bagaimana ketebalan kapas rem ini. Mengenai penggantian kapas rem ini, sudah ada videonya teman-teman ya, bisa dilihat dari video saya yang lalu ya. Nah, ganti kapas rem. Nah, kemudian, nah piston, nah ini, piston ini macet, dan macet. Nah, untuk kondisi yang bunyi gesekan dan piston macet ini ya, kita tidak perlu membongkar kali perlihatan keseluruhan. Nah, nanti ada caranya ya, kita hanya melumasi aja, melumasi piston ini ya, oke. Nah, kemudian, kita setel kembali kali per ini, kita setel kembali ya, kita kembali kali pernya ya, oke. Supaya dia on position ya, tidak bergesek ya. Nah, kemudian untuk yang rotor risk online, nah ini, ini agak susah teman-teman, walaupun ini tetanya baru ya, kadang-kadang ini tidak center teman-teman, dia itu goyan pada saat di kita putar ya, ini, ini goyang kiri kanan, nah ini agak susah teman-teman. Salah satu-satunya cara ya, itu kita menyetel ya, menyetel ini ya, agak longgar dalam posisi agak longgar, sehingga dia tidak bergesekan gitu. Mungkin dia mesti di adjustment sedemikian rupa, sehingga dia betul-betul hanya menyenggol aja, tidak bunyi. Oke, dan kalau ini agak parah, mungkin dijatuh ya, ini olengnya besar, itu tidak mau tidak ya, ini harus diganti ya teman-teman. Kalau diperbaiki, perbaiki ya, dengan mengetok atau mempres itu. Terus, ini akan percuma teman-teman, karena ini bahan dari baja ya, dan susah memperbaikinya ini. Oke, jadi kita memang harus mengganti rotor di sini. Nah, kemudian, ini ada sumber masalah yang kedua, yaitu remacet. Nah, remacet ini berserang, ini sama yang terjadi di piston macet ini ya, sama aja terjadi di dalannya ya. Ini ada pistonnya ya, yang di master M ya, sama juga yang terjadi di caliper M ini ya, ya pasti ya, kalau macet ini dalamnya kotor. Dalannya kotor ya, kemudian ada kemungkinan juga, ini karena shield-nya itu ya, itu aus ya, dan kejadiannya mengembang, agak mengembang gitu loh. Sehingga ini membuat piston ini terjepit ya, terjepit terlebih keras ya, dan macet itu. Dan mengembang karena kondisi ini, kondisi setelah lama ya, yang menyebabkan dia ada reaksi kimia, dia mengembang. Nah, kemungkinan yang lain yaitu kondisinya, menyebabkan ini piston kotor, teresin macet ini, minyak remnya kotor. Nah, kita harus mengganti ya, atau mengerin kembali ya, ini piston, minyak rem ini, minyak rem ini, sehingga kita kembalikan kepada kondisi yang bersih. Nah, dampaknya itu dari piston macet itu ya, ini ya, nah ini, ini akan sangat panas sekali teman-teman. Jadi, sepanjang jalan ini, ini kondisinya menahan terus-menerus, menahan terus ya, ada yang bunyi, ada yang tidak teman-teman. Ini, ini terserang, ada yang ke sebelah sini atau sebelah sini ya, tergantung macetnya ini. Dan ini, tidak bisa diperbaiki gitu, dia terus-menerus mengembangkan, disini ya, panas. Ya, disini panas, dan kapas remnya cepat aus. Nah, sepanjang perjalanan setelah ini bergeserkan panas terus, ya, tentunya, kalau kita goes ya, memang jadi agak berat ya, tertahan oleh hambatan ini, hambatan rotor disk yang menahan di kaliper ini, tertahan kaliper ini. Oke? Nah, perut perbaikannya adalah ya, kita dengan cara, nah ini, kita harus, kita coba dulu pertama, kalau macet ini ya, kita lomasi piston ini dengan WD ya, dan kita gerakan ini ke, ke dalam, ke dalam dan keluar, ya, ke dalam-keluar ya, tertulis piston. Andai kata ini tidak berhasil, ini tidak mau bergerak juga ya, nah kita terpaksa harus bongkar, teman-teman. Harus bongkar, dan bersihkan pistonnya ini semua, gitu loh. Oke, pistonnya sini semua, berikut, mungkin juga remnya harus diganti ini semuanya. Oke, jadi harus diganti dengan yang baru. Oke, untuk rem bocor ya, nah ini. Rem bocor ini, 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 dari ketiga-ketiga ini terserang, yang paling bahaya ini, rem bocor teman-teman. Ini paling bahaya karena fatal akibatnya, yaitu ya terjadi karena karet shield ya, di dalam ini, ya udah awus ini. Udah awus di dalamnya ya, sehingga dia meretas ke keluar ke sini ya, berbes ya. Dan pada saat dia awus berbes di sini, dia akan membasahi, membasahi piringan. Piringan, piringan di sini, piringan ya, itu di rotor di sini ya, sehingga ini licin, teman-teman. Nah ini, selain memang remnya lolos, dia juga licin ini. Nah ini rem aus ya, nah kenapa karet shield aus ini ya, ini dia juga biasanya nih, pistonnya juga udah tergores, teman-teman ini. Tergores di dalamnya, ya udah tergores tengkaratan. Sehingga dia menambah kebocoran ya, yang dari silsil tadi ini ya, karet ini. Oke nih, ini sebab atau sumbernya atau penyebabnya. Nah ini, dampaknya ini paling fatal ini, itu darah daya pengereman ini akan hilang ya. Ini hilang, ini bisa rem blong ya, tuas ini ditekan ya, ini lolos ya, lolos ya, lolos ini. Dan ini juga keluar di sini ya, ini waktu ini remnya blong. Nah, untuk yang ketiga, ini mau tidak mau ya, kita harus bongkar kaliper ini semua ya, bongkar, kita bersihkan ini. Terus kita ganti karet shield ini, karet shield ganti. Nah, pengertian karet shield ini harus paralel dengan, nah ini, di dalamnya ada piston nanti teman-teman kita bongkar ya, piston ini ya. Dan kita harus haluskan, adik-kata ini tergores atau karat-karat ya, ada karat ya, haluskan dengan ini, amplas ini. Amplas yang halus sekali ya, haluskan, hati-hati kenalutannya, supaya nanti bagian-bagian yang kasar atau yang tergoresnya ini ya, tata kembali ya. Oke, teman-teman ya, untuk pekerjaan ini semuanya, saya akan jelasan sedikit ya, mengenai yang diperlukan ya. Kita memerlukan, sini ya, selang ya, tadi amplas ya, nah ini, aneh kata ini tidak tergores pisau-nya ya, kita gunakan semacam sabut ya, sabut ya, ini tidak melukai teman-teman ya. Kita bersihkan ini dengan sabut dan gusa ini, kemudian kita juga butuh, ini teman-teman ya, untuk nge-bleeding ya, nge-bleeding rem ya. Kita perlu selang kan, dan gelas ukur, kemudian kita butuh untuk nyungkil ya, untuk nyungkil karat silnya ya, kita butuh semacam ini ya, dari obeng-obeng pisah mata ya, ini dan pin-pin set ya, kemudian kita butuh, ini untuk membersihkan bagian dalamnya ya, ini korek kopi, ini dari kapas ya, kemudian kita butuh juga, nah ini teman-teman, aneh kata kita telah membuka ya, membuka bagian-bagian di terbelah ini, terbelah ya, kita butuh ini, lem paper cut, logam ya, tribon ya, atau gasket sealer ya, ya bisa ada antara duanya ya, supaya kita rapat kembali ini ya, soalnya bagian ini, ada bagian lubang yang menyatukan sisi kiri dan sisi kanan ini, oke, seperti ini ya, oke, kemudian kita butuh juga, nah ini teman-teman, kita butuh semacam ini ya, untuk memposisikan ya, kapas rem ini di tengah pada saat awal kita memposisikan ya, menyatel kaliper ini ya, kita butuh ini, semacam karton ya, karton yang tebalnya kurang lebih, ini ya, biasanya dari kalender teman-teman, ini ya, ini ya, nah 0,5 ya, kita butuh dua bagian ya, ini, kita buat seperti ini, ya, seperti ini, contoh teman-teman ya, ini kita gunting, demikian rupa ya, gunting, demikian rupa ya, ini, sehingga, sehingga nanti kita dapatkan, suatu kondisi dia, nah kita gunting ya, untuk mendapatkan, alat-alat bantu lah ya, alat bantu untuk, memposisikan, itu di tengah ya, posisikan, kapas rem di tengah, ini seperti ini teman-teman, oke, ini 0,5 ya, kalau kita lipat, antara duanya, kita mendapatkan, kita mendapatkan, ketebalan ya, nah ini, ketebalan ini, 1 mili, nah ini 0,5 mili, jadi 1 mili teman-teman ini, seperti ini, kita lipat, seperti ini, untuk alat bantu, memposisikan, kaliper ini di tengah-tengah teman-teman, nah, di tengah-tengah ini, nanti kita, nanti kita praktekkan ya, oke, yang lainnya, saya kira, nah ini, kita butuh, butuh ini juga teman-teman, obeng ya, untuk menyongkel, obeng yang besar teman-teman ini ya, menyongkel ini, nah, supaya posisi ini, bisa, ketekan, ke kiri dan ke kanan ya, sehingga ini, celahnya melebar ya, untuk memposisikan, ini pada posisi tengah, sebelum ditahan oleh, kertas penahan ini, oke, yang lain-lainnya, kita butuh juga ini teman-teman, untuk membuka ini ya, ini obeng ini, yang bintang ya, yang bintang, jadi ada kunci L bintang ini, kita buka dengan kunci L bintang ini, seperti ini, oke, sekiranya itu aja, mungkin juga kalau untuk membukanya agak susah, kita butuh tang pembuka ya, pembuka nanti rotornya, atau piston kita buka ini, seperti ini, oke teman-teman, kita langsung ya, ada yang lupa teman-teman, kita butuh WD, ya, dan minyak rem ini, minyak rem dan, eh, grease ya, untuk melupas, sekedar melupasi aja, oke, kita langsung ke, masuk ke sisi praktik ya, kita akan laksanakan, pertama, untuk mengatasi bunyi gesekan ini ya, eh, sorry, bunyi gesekan dan lain macet, kedua, kita rembocor, pada saat, pada saat, ada bunyi gesekan dan lain macet, kita tidak perlu, teman-teman ya, kemungkinannya ya, kita hanya membuka aja kaliber ini ya, dan melakukan service kaliber ini, nah pada saat, rem macet atau rembocor ini ada dua kemungkinan, teman-teman, pada saat rembocor, rembocor, rembocor ini, adika tidak bisa diatasi dengan service, ya kita harus bongkar ini, terus bongkar ya, nah kalau rembocor ya, nah ini tidak bisa, tidak, kalibernya harus dibongkar, oke, kita masuk ke sisi praktiknya, oke, kita gunakan praktik ya, walaupun ini dalam kondisi normal ya, oke, tidak apa-apa ya, ini saya, kita gunakan untuk membantu teman-teman semua, untuk praktik, oke ya, nah jadi kita langsung adakan praktik di bawah teman-teman ya, peratan ininya, kita kebawakan ini, supaya memudahkan kita lakukan praktiknya ya, oke, jadi, stop teman-teman ya, ini harus dalam posisi terbuka ya, ini kita buka semuanya, ini kita bebaskan ya, supaya ini posisi terbuka, jangan lupa, jangan lupa, nah ini, ini kita langsung kita buka ya, dengan kunci L no.5 ya, oke, buka, oke, seperti itu ya, nah ini, seperti ini, oke, ini kita tinggalkan cadangnya, oke, oke, ini teman-teman, seperti inilah ya, kondisinya ya, oke, nah ini untuk kondisi yang tadi ya, kondisi dia bunyi atau dia agak macet ya, kita jangan membuka, membuka, membuka teman-teman, jangan sampai sekali membuka ini, kita hanya ke kondisi seperti ini aja ya, nah yang ini pun kapas remnya, ini pun jangan dibuka teman-teman, oke, kita hanya melaksanakan ya, ini ya, ini dalam kondisi yang agak tertekan ya, tertekan ke sini ya, nah kita harus laksanakan ini penekanan ke arah kiri dan kanan ini, dan kita loncarkan ya, dengan cara menyongkel dengan obeng ini, oke, ini kita laksanakan penyongkelan, supaya dia tertekan ke kiri dan kanan, nah ini tertekan ke kanan ya, oke, nah seperti ini ya teman-teman, nah setelah ini tertekan ya, dan ini renggang ya, nah kita laksanakan proses pelumasan atau kompresian dengan WD teman-teman, teman-teman, biasanya ya hanya daerah sini aja ya, yang diperlukan, nah ini dengan WD teman-teman, nah seperti itu, dengan WD, nah gitu, oke, nah pada saat telah disembur dengan WD ya, kita lakukan penekanan kembali teman-teman, ya, dan kembali tuas remnya, nah seperti itu, nah seperti itu teman-teman, tuas rem kita tekan, seperti itu, nah, ya, kembali teman-teman, tuh, kembali situ, tuh, nah kelihatannya ini tidak seimbang teman-teman, sisi sini ya, ya, kelihatannya lancar, sisi kanan-nya kurang lancar teman-teman, nah seperti itu, nah kalau kondisi demikian ya, kita harus usahakan satu sisi ini supaya lebih bergerak, lebih lancar, seperti ini teman-teman, nah kita posisikan ini ya, kita buka ini ya, nah berarti sisi-sisi yang sini kita tahan ini teman-teman ya, kita lakukan, nah ini seperti ini, bisa kita tahan dengan, nah ini, tangan jipit ini teman-teman ya, kita tahan ya, sehingga satu sisi aja yang kita pompa supaya berjalan lancar teman-teman, seperti ini, nah, nah kita usahakan dua-duanya lancar teman-teman, nah seperti itu teman-teman, nah, jadi kita usahakan, ini kita lakukan berulang-ulang teman-teman, supaya sisi kiri dan kanan tuh lancar duanya, ini kita tekan lagi ke dalam ya, nah, oke, kita beri lagi dengan WD ya, supaya kotorannya tadi, apa ya, terlepas teman-teman, dan bagian-bagian yang tadi kotor atau ada sekarat sedikit ya, nah itu bisa, bisa luntur teman-teman, nah kita lakukan kembali, nah, sehingga dua-duanya itu bisa masuk secara bersamaan teman-teman, teman-teman, tuh, seperti itu, nah, kelihatannya tuh, opa terus, nah, kelihatannya bagian kanan aja ya, berarti sebelah sini, ini tetap harus kita tekan sebelah sini, harus kita mainkan yang sisi kanan teman-teman, nah, seperti itu, nah, kita mainkan sisi kanannya, seperti ini teman-teman, nah, ini, oke, nah, ini harus, nah, ini harus kita mainkan nih, supaya ini memang jadi lancar, oke, nah, biasanya ya, dengan kondisi seperti ini, inilah yang akhirnya kapas tren ini termakan sebelah teman-teman, seperti ini, oke, nah, ya, oke, kembalikan, tuh, supaya lancar dua-duanya, nah, ini, ini kita mainkan kan teman-teman, oke, seperti itu, nah, oke, supaya dia, apa, kotoran hilang, nah, kita kembangkan kembali posisinya, supaya dia kembali tertekan, seperti itu teman-teman, nah, seperti itu, ya, kita kembalikan posisi awal, nah, seperti itu, kita ulang lagi teman-teman, sampai dia ada dalam posisi lancar, nah, seperti itu, lancar, oke, oke, seperti itu, nah, oke, nah, seperti itu teman-teman, tuh, sekarang, dua-duanya sudah bergerak teman-teman, lancar ya, oke, terus kita ulang-ulang teman-teman, ulang-ulang, sampai ini betul-betul lancar, oke, oke, semprot lagi, oke, nah, seperti itu teman-teman, kembali lagi, kita tuas, tekan reme, kita tuas, kita tekan, nah, nah, lihatannya lancar, dua-duanya teman-teman, tuh, nah, dua-duanya sekarang lancar, teman-teman, tuh, bergerak-beraknya sama, tuh, lihat, tuh, tuh, oke, nah, inilah yang harus kita lakukan, nah, setelah ini bergerak kiri-kanan, bergeraknya seimbang, ya, nah, ini, XWD ini, ya, harus kita bersihkan, teman-teman, dengan minyak tanah, oke, ini kita semprot dengan minyak tanah, teman-teman, dan, sehingga bagian-bagian yang tadi ini, ada cairan, semacam, geris, semacam ini, ya, peluncur, atau cairan pelumas, ya, itu luntur, oke, ini kita bersihkan dengan minyak tanah, sehingga ini kembali normal, seperti itu, ya, nah, dengan minyak tanah, ya, sehingga bagian tadi yang, bagian meluncurnya, ya, dari, dari bahan kimia WD itu, semacam, oli pelumasnya, hilang, ya, oke, ini kita kembalikan, posisi awal, supaya ini bersih, kembali, ya, oke, ini, ya, oke, nah, tidak ada salahnya, aneh kata teman-teman memiliki kompresor, ya, itu disemprot dengan kompresor, jadi kita lakukan proses penekanan angin, ya, supaya bagian-bagian tadinya basah, ya, oleh minyak tanah dan WD itu, hilang, benar-benar, oke, tidak kering kembali, ya, oke, nah, dalam kondisi ini, ini, ini utuh, teman-teman, ya, ini tidak dilepas, ya, utuh, ya, masih tetap, jadi kita tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia, ya, atau yang percuma, nah, ini, posisi ini kita rendangkan, teman-teman, tendangkan, ya, nah, dalam kondisi maksimal, ya, pertekannya, ya, tendangkan, ini, oke, nah, ini, jadi, pada saat awal kita memasang dalam posisi ini, ya, itu harus kita balikan tadi, teman-teman, ya, kita gunakan ini, nah, ini, ya, ini, ya, kita masukkan ke sela-sela ini, ya, ini, ya, kiri dan kanan ini, ya, supaya diganjal, teman-teman, teman-teman, jadi, tebal kiri dan kanan ini, ya, masing-masing jaraknya 1 mili, teman-teman, ini, ya, ini 1 mili, ya, 1 mili, oke, yang ini 1 mili, oke, 1 mili, ya, oke, nah, ini kita masukkan, teman-teman, supaya dia ada dalam posisi di tengah ini, kita masukkan ke tengah-tengah sini, oke, nah, posisi di tengah ini, ya, kita akan mendapatkan suatu posisi yang seimbang, jadi, nanti, kapasannya tidak termakan kiri dan kanan, ya, ini posisi di tengah-tengah, kita kembali, masukkan, ini, oke, kembali, kuncinya, kunci, oke, kembali, kita kembali, teman-teman, ini, ini, oke, ini, sekadarnya, teman-teman, ya, kita kunci, karena ini udah di tengah, kita boleh sekadarnya mengencangkan ini, tidak usah terkencang, ya, supaya nanti kita kompak kembali, ya, nah, ini, sekadarnya aja, oke, sekadarnya ini udah posisi di tengah, teman-teman, oke, nah, ini kita cabut, teman-teman, dengan obeng kecil ini, ya, tadi kertasnya kita cabut, ini, ini kita cabut, ini, sebelah sini, ya, kita cabut ini, oke, nah, lepas, ya, oke, lepas, nah, ini udah, lepas, teman-teman, dan meninggalkan jarak, ya, jarak renggang yang sama, kiri dan kanan, nah, oke, ini kita pompa aja, teman-teman, pompa, ya, sampai ini menekan, nah, ini menekan, teman-teman, nah, udah, tertekan, teman-teman, ya, langsung tertekan, ya, tertekan, ya, kalau saya menekan gini, kita test dulu, ya, apakah ini lancar atau tidak, ini, oke, langsung, teman-teman, ya, nggak ada bunyi, ya, langsung berhasil, kita berhasil begitu, ya, ya, langsung kita lakukan proses pengincangan ini, oke, pengincangan ini, nah, ini, oke, udah, pengincang, ini lah, oke, teman-teman, ini saya udah berhasil, ya, melaksanakan proses penilangan, ya, penilangan bunyi, ya, dan remajet, ya, untuk penilangan kondisi ini, ya, tanpa, melakukan, pembongkaran kaliper, kaliper ini, utuh, ya, masih tersanggung, kabarnya, ya, kita terbongkar, kita melaksanakan proses, tadi, ya, eh, pembersihan, ya, dengan WD, ya, celah-celah ini, ya, dengan cara, merendangkan, dengan obeng, ya, dengan obeng, dan menekan kembali, tuas pemini, sehingga ini bergerak, bergerak, kiri dan kanan, ya, gerakannya seimbang, teman-teman, oke, nah, dikata kita, paksenakan, ya, proses ini tidak berhasil, ya, ini, ya, ini tidak berhasil, masih juga macet, ya, mau tidak mau, teman-teman, ini harus kita bongkar, oke, ini berikut kasus yang kedua, atau masalah yang kedua, yaitu, rembocor, nah, gimana sekarang, untuk case yang kedua, atau masalah yang kedua, kita mau bongkar ini, ya, karena kondisi rembocor, dan macet tidak bisa diatasi dengan hanya menumasi saja, dan membersihkan pison, oke, teman-teman, oke, kembali lagi, teman-teman, kita masuk ke pembukaan ini, ya, untuk permasalahan yang kedua dan ketiga, ya, oke, jadi, untuk kasus kedua, atau kasus atau masalah kedua, ya, yang pembongkaran total, ya, kita bongkar kembali ini, ya, oke, kembali ini, kembali ini, kembali ini, kembali, oke, teman-teman, ini kita bongkar, ya, kita buka-buka semuanya, ya, ini jangan lupa, ya, ini kita harus pompa, ya, nah, ini sampai pistonnya ke arah luar, teman-teman, ya, supaya mudah mau bukanya, nah, ini tertekan, ya, seperti ini, teman-teman, oke, nah, agak ke arah luar, nah, oke, ini kita buka pinnya, begini, seperti ini, oke, ini kita buka, oke, kita cabut, oke, nah, ini, oke, kita tekan, dengan ini, obeng, oke, oke, nah, ke arah luar, ya, nah, ini, ini masih, masih ada ke dalam, teman-teman, ya, kita bisa usahakan, terus menekan ini, teman-teman, supaya arahnya agak keluar, ini, tekan terus, ya, nah, supaya arahnya keluar, oke, nah, ini udah mulai keluar, teman-teman, ya, ini kita tekan terus, nah, oke, ini udah arah keluar, ya, nanti akan kita mudah membukanya, kalau ini masih ke dalam, agak susah nanti, bukan, teman-teman, oke, ini udah keluar, ya, karena ini berhubungan dengan atas, ya, gimana supaya oli ini tidak mengalir, ya, sayang, ya, oke, kita lakukan di atasnya, teman-teman, nih, kita bongkar ini, di atas ini, supaya, sejajar dengan pemukaan oli yang ada di, reservoir, master emnya, oke, bongkar ini, ya, nah, buka, ya, oke, nah, ini harus kita siapkan, ya, siapkan, ini harus kita tutup, ya, dengan plastik dan karet, nah, kita buka ini, oke, 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 ini, nah, ini setelah terbuka, ya, setelah terbuka, ini kita taruh di sini, ya, supaya, sayang mengalir, ya, ke sini, kita reservoir sini, nah, ini kita tutup aja, teman-teman, dengan plastik, dan kita ikat dengan karet, ininya, supaya ini tidak ngalir, keluar, polinya, ini sayang, nanti ngedrening terlalu banyak, ya, oke, kita taruh sini, teman-teman, ya, oke, taruh, oke, nah, teman-teman, kita kembali lagi, ya, ini ada, ada ini, ya, nah, ini, ini ada, kaliper, ya, yang bisa bongkar, ya, jadi, untuk membongkar kaliper ini, ini, ya, ini ada terbelah dua, ya, di sini ada semacam lubang hubung, ya, dan biasanya ini disekat, ya, oleh seal, ya, oleh seal dari lem-lem karet, yang khusus, ya, nah, ini, membuka ini, misalnya agak susah, teman-teman, jadi, kita gunakan ragum untuk buka ini, ya, supaya mudah, teman-teman, ini, oke, oke, ragum, ya, yang mudah membukanya, oke, digunakan kartun, ya, ini tidak luka, ya, oke, oke, kita buka, ya, di sini suka agak keras, teman-teman, tuh, ini agak keras, ya, teman-teman, oke, buka, ya, ini juga, kalau tidak ditahan dengan ragum, itu akan sulit bukanya, ya, ini agak keras, nih, kita buka, teman-teman, oke, ya, buka, ya, buka, oke, lepaskan, ya, oke, lepaskan, teman-teman, ini kita lepaskan, ya, ini biasanya, nih, ada kata, masih pertama, teman-teman, ya, ini terkatnya satu kesatuan, ini, dan, harus dilepas, ya, bukanya ini dengan, obeng, teman-teman, oke, dengan obeng, oke, seperti ini, ya, nah, ini masih agak keras, teman-teman, nih, oke, kita buka dengan obeng, teman-teman, ini, lepaskan, ya, nah, terbuka, teman-teman, ya, cokel dengan obeng, nah, buka, teman-teman, tuh, teman-teman, terbuka, tuh, nah, nah, inilah, terbuka, teman-teman, ya, ini kata, tadinya tidak menonjol, ini agak susah, ya, membukanya, ya, kita agak kesulitan, membukanya, nah, di sini, ini, bisa di sini ada terlekat, ya, lem, ya, oke, terbuka, ya, terbuka, ya, ini kita gunakan, kunci, ya, teman-teman, ini ada tang, ya, tang yang meregang, ya, nah, jadi ini bisa kita lepas, ini, ya, dengan menggunakan tang, seperti ini, kita tarik, tentu pelan-pelan, ya, oke, lepas, pelan-pelan, ya, oke, memang suka agak keras, teman-teman, oke, ini memang suka agak susah, bukan teman-teman, ya, nah, terbuka, teman-teman, ya, oke, terbuka, ya, nah, dalamnya ada seal, teman-teman, seal, ya, penyekat, ya, silkat-penyekat, satu lagi terbuka, sama, ya, seperti yang tadi, teman-teman, juga memang suka agak keras mukanya, ya, nah, terbuka, teman-teman, ya, oke, terbuka, ini, nah, ini, teman-teman, nah, semua bagian ini, ya, mesti kita bersihkan, teman-teman, ya, dengan, nah, ini, ini biasanya, ya, ada kata, nah, ini, ada kata ini karatan, ya, ini kita harus melaksanakan proses, pengekisan, teman-teman, ya, yang kita bersihkan dulu, dengan, minyak tanah, ya, jangan lupa, ya, nah, ini, ini pistonnya, ya, ini dari bahan aluminium, ya, aluminium, ya, ini, kelihatan masih bagus, ya, bagus, ya, oke, bersihkan dengan minyak tanah, ini juga dibersihkan, ini, minyak tanah semuanya, bersihkan, ini, biasanya, kalau kotor, ya, ini harus kita bersihkan, tuntas, ya, ini ada bolong-bolongannya, ini ada dua liang, ada lubang-pumpung hubung, ya, ini ada lubang hubung, ya, disini adalah haliran, menghalir ke sini, teman-teman, bersihkan, seperti ini, oke, ini nanti kita semprot dengan kompresor, ya, kita lubang-lubang meyakinkan, nah, ini, ada kata ini tidak begitu cacat, ya, tidak ada goresan, ya, cukup kita bersihkan dengan ini, teman-teman, dengan sabut ini, oke, kita putra di sini, teman-teman, ya, nah, seperti itu, supaya bersih, ya, sabut, ini tidak punya wapakan, ini iritasi, ya, ini hanya, agak halus, ya, ini, oke, bersihkan dengan ini, semuanya, ini juga, dengan agak, yang, supaya kotorannya, bekas-bekas ini hilang, bersihkan dengan sabut, gitu, teman-teman, oke, agak meningan, ya, ini, ini, buka-buka karya, teman-teman, ya, nah, dikata ini memang agak berat, ya, agak berat, agak cacat, ini ada goresan, ya, kita mau tidak mahus, mengirikan goresan dengan aplas, teman-teman, kita harus letakkan aplas ini, di tempat yang rata, ya, nah, ini kita putar, teman-teman, ini kita putar, demikian utak, mengikisannya, ini harus kita putar, nah, mengikisannya jangan gosok-gosok begitu, ya, ini harus kita putar, putar, ya, putar, putar, mengikisannya dengan cara memutar, putar, ya, putar, nah, seperti itu, teman-teman, seperti itulah, ini beneran tidak musak, ya, seperti itu, kita putar, ya, oke, oke, dengan aplas yang paling halus, supaya bagian-bagian yang tadi ini, kelihatannya terkikis, ya, atau di sini ada goresan, ya, kembali rata, ya, kalau ini tidak perlu, teman-teman, dengan membersihkan ini aja, seperti itu, ya, oke, di duanya, ya, seperti itu, oke, nah, ada kata karetnya memang kelihatan tadi ada kebocoran, ya, nah, kita harus, ini, harus congkel nih karetnya, ya, congkel dan ganti karetnya ini, nah, kelihatan, teman-teman, keluarkan, teman-teman, ya, ini karetnya, nah, pemasangannya, kelihatan, teman-teman, ini bagian bawah, nah, ini ada yang, ada garis, ya, garis di tengah-tengahnya, ini bagian bawah, jangan terbalik, nah, seperti itu, bagian bawahnya, oke, ini kita bersihkan karetnya, kedua-duanya, teman-teman, ya, isihkan aja, oke, nah, ini bagian bawahnya, ada garis, teman-teman, ya, garis, oke, kita pasihkan, ya, ini karetannya udah bersih, ya, kita pasang kembali, teman-teman, ya, pasang kembali, ini, bagian garisnya di bawah, seperti ini, pasang kembali, di sini, seperti ini, ya, kan, tidak terusah pasangnya, ya, tekan aja, seperti ini, ke dalam, jadi kita dudukkan, ya, di celahnya, kita buat dia masuk ke dalam, melingkar, seperti itu, ya, dudukkan di celahnya, supaya dia masuk kembali, nah, udah, masuk kembali, masuk, satu lagi, ya, ini yang bagian, ada garis tengahnya, bagian bawah, seperti ini, ya, masukkan ke dalam, seperti ini, oke, kita masukkan celahnya, ya, ke bagian dalam, seperti ini, ya, seperti itu, tekan dengan obeng, oke, ya, teman-teman masuk, ya, selesai, nah, ini untuk, memastikan ini, lubangnya tidak ter, gajal kotoran, ya, kita akan punya kotoran, teman-teman, dengan kompresor, ini, ini lubangnya, ya, dengan kompresor, oke, nah, terus, disini ada ring, ya, ring halus, teman-teman, ya, penyekat ini, supaya tidak bocor, nah, ini, seperti ini, oke, masukkan kembali, nah, ini kita, sebelum jatuhnya ini, kita bersihkan, teman-teman, bersihkan, dengan korek kuping, oke, oke, ini juga kita bersihkan, dengan korek kuping, oke, oke, nah, ini, untuk mencetukkan kembali, teman-teman, ya, itu kita memerlukan, gasket, ya, gasket, ya, atau perkat, ya, seperti ini, gasket, perkat, seperti ini, ya, ini, ini, ini kita bisa pilih, berbagai merek, ya, ini sebenarnya tidak usah yang, tahan temperatur tinggi, ya, ini cukup dengan, yang biasa saja, sealant, ya, ini untuk high temperature, ya, yang biasa pun, tidak apa-apa, ya, oke, ini, jangan lupa, ya, ini, ini, kita akan melakukan perekatan kembali, ini, ya, nantinya, ya, oke, nah, kita bersihkan, ini dulu, oke, supaya nanti nempel, ya, oke, nempel, oke, oke, bersih, ya, oke, ini kita harus masukkan, teman-teman, pistonnya ke dalam dulu, ya, ke dalam dulu, kita beli grease, ya, supaya mudah, masuknya, dikitain, teman-teman, ya, asal bisa meluncur aja, jangan terbanyak, beli grease sedikit, dua-duanya, kita beli grease, oke, jadi dia mudah masuknya ke dalam sini, nah, begitu juga, pistonnya juga, kita harus beli grease, nah, oke, oke, kita beli grease, sedikit aja, ya, oke, simpan dulu, satu-satunya lagi, kita bersihkan dari, minyak tanah, halus, teman-teman, ya, permukaannya halus, ya, ini menjamin tidak ada kebocoran, gitu, oke, gitu, oke, nah, ini kita, lakukan penekanan, teman-teman, disini, penekanan, ya, penekanan, ya, jadi masuk ke dalam, nah, oke, sepedalam, ya, satu-satunya lagi, tekan juga, sepede masuk ke dalam, seperti ini, akan mudah sekali, ya, sebetul, ngejeblos langsung, ya, oke, sekarang kita lakukan proses, perekatan, ya, perekatan menggunakan, menggunakan, gasket, ya, gasket itu perekat, ya, ini karena udah lama, teman-teman, ya, oke, kita tusuk sini aja, deh, supaya ini, bahannya keluar, nah, oke, kita lakukan proses, nah, ini, ini udah keluar, teman-teman, ya, kita lumur ini aja, dengan gasket, teman-teman, ya, sedikit aja, teman-teman, sedikit aja, nah, seperti itu, ya, sedikit aja, supaya ini, business market, ini, jika sebelahnya, kita lumur sedikit aja, oke, jangan terbanyak, teman-teman, sedikit aja, seperti itu, nah, ini kebanyakan, udah, ini gak boleh ter, 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 harus terbuka, oke, nah, deh, eh, ini, supaya merekat, ya, di dalam sini, ya, nah, ini, kita gabungkan kembali, ini, seperti ini, oke, kembali seperti ini, nah, oke, oke, kita ikat, ya, dengan murinya tadi, seperti itu, ikat, nah, ini, supaya kecang, teman-teman, ya, kita kembalikan lagi, tadi, tadi, keragum, ya, supaya ikatnya kencang, oke, nah, seperti ini, oke, kita ikat, dengan kunci, bintang, tadi, ini, kuat, rekat, ke dalam, ya, kita kencangkan, ya, ya, tetap, ya, supaya tetap, oke, kencang, ya, dah, kencang, kita buka, oke, oke, teman-teman, nah, bagian-bagian tadi, yang, yang sisanya, ya, kita, bersihkan aja, ya, dengan kore kuping ini, supaya tidak belepetan, ya, bekas-bekas tadi, kelebihannya, gitu, bersihkan dengan, kore kuping, ya, teman-teman, bersihkan dengan kore kuping, ini, bagian dalamnya, ya, bersihkan, gitu, oke, nah, ini, ini, udah rekat, teman-teman, udah dekat, ya, tertekan, ya, ini dijamin, tidak akan bocor, teman-teman, oke, ini, udah terpasang, ya, oke, ini terpasang, kita kembali, asembing, teman-teman, ya, kita lewatkan, masakan kembali, ini, sini, oke, lepas, ya, pasang, tadi, oke, dobeng ringnya, ya, pasang kembali, ini, oke, oke, nah, ini, kita bisa ikat, posisinya, benar-benar, menci, oke, sebelum ikat, kita ambil posisi, teman-teman, ya, supaya ini, posisi yang baik, ya, kita lihat, posisi ini, seperti, seharusnya bagaimana, nanti kita akan melakukan proses pengikatannya, oke, sebelum dipasang, ke sini, ya, kita perlu, mengembalikan posisi kapas rem, ya, ke posisi awalnya, ya, seperti ini, oke, oke, kita masukkan, ya, kapas remnya, yang telah ada, pegas, penahannya, ya, ke dalam, seperti ini, ya, jadi, kita masukkan, bersama-bersamaan, ya, nah, seperti itu, ke dalam, ya, langsung kita, lakukan, proses penyegelan, ya, supaya ini tertahan, dan ininya kita tekuk, teman-teman, tekuk, ya, sedikit saja, ya, supaya ini tertahan, nah, oke, selesai, ya, nah, setelah ini selesai, ya, kita perlu, dalam posisi ini, memang, sudah paling lebar, teman-teman, ya, oke, kita lakukan ini, tadi, seperti tadi, teman-teman, proses penahanan, dengan karton, ya, masing-masing tebalnya, 1 mili, setelah dilapis 2, ya, ini, ya, seperti ini, oke, nah, kita masukkan ke sini, ya, seperti itu, ya, sehingga, posisi kali ini benar-benar ada di tengah, teman-teman, seperti itu, oke, nah, seperti ini, ini benar-benar ada di tengah, ya, kemudian kita lakukan proses, penguncian, yang umurnya, oke, oke, kita lakukan proses pengecangan, ini, ya, pengikatan, lah, ya, nah, pada saat kita, udah, nah, ini, itu jangan terlalu kencang, teman-teman, kedarnya aja, ya, nah, karena ini, udah pada posisi, di tengah-tengah, ya, kemudian kita lakukan pembukaan, seperti tadi, kertasnya kita lepas, ya, nah, ini, yang, membatu ganjel aja, oke, ini udah tengah-tengah posisinya, ini kita lakukan proses, bleeding, ya, teman-teman, ya, bleeding ini, lakukan, ya, dengan membuka, ya, membuka, ini, ya, ada kunci L, nomor berapa, ini, oke, buka ini, dengan kunci L, nomor, naik, kunci L, nomor, tiga, teman-teman, kita buka ini, ya, nah, ini, disini ada, baut penutupnya, ya, lakukan, lakukan, kasus building, ya, oke, masukkan ini, ya, selangnya, disini, disini, oke, nanti kita lakukan proses, memasukkan, oli, atau minyak krem, yang baru, ya, dari, atas, ya, ini, pakai ini, ya, oke, baru, nanti kita lakukan terus, pemompaan, ya, dengan menekan, menekan tuas rem ini, ya, sampai nanti, minyak remnya keluar, dari, kaliper, oke, nah, ini, lakukan proses, masukkan minyak rem, ya, sambil menekan, ya, oke, nah, sambil menekan, ya, oke, nah, terus, ya, ini kita, memang harus, pocak terus, teman-teman, ya, sampai nanti keluar, terus, ya, kita isi terus, ya, keluar, jadi, ini terus, terus, ya, kita isi terus, ya, nah, ini, udah mulai, nih, tertekan, nah, ini, tertekan, nih, tertekan, ya, terus, kita isi, sampai ini, betul-betul, penuh, teman-teman, ya, jadi, nggak ada udara lagi, nah, ini, tertekan, tuh, dia, dia, tertekan terus, ya, nah, ini, udah, udah mulai, kita sampai, posisi, dia, dia, itu, betul-betul, udaranya, tidak ada keluar, teman-teman, ya, nah, ini, nah, udah, oke, ini, kata, ini, udah, tidak ada udara keluar, ya, kita bisa tutup, teman-teman, oke, ini, kita tutup, ya, dengan, baut, penutupnya, oke, ini, udah, yakin, ya, tidak ada gelombang udaranya lagi, kita tutup, ya, dengan, ini, dengan baut penutupnya, oke, seperti ini, ini, hati-hati, di dalamnya, itu ada, karet, ya, karet, penyekat, ya, supaya tidak bocor, oke, udah, ini, kita, usihkan, di sasisanya, dari, bagian yang, oke, nah, ini, tadi, perlu kita, itu, kembali, ya, kencangkan kembali, tes, ya, kita kencangkan kembali, ini, oke, supaya, yakin, ini, nah, kemudian, posisi ini juga, tadi, yang baru setengahnya, ya, kita kencangkan secara penuh, ini, oke, supaya tidak ada kebocoran, oke, oke, sudah, bersihkan dengan tisu, teman-teman, nah, kita pastikan, ini, tidak ada, bagian-bagian yang, terlumasi, dengan, tadi, ya, dengan, oleh, itu, sebenarnya, punya fungsi, sebagai ini, jadi, tidak, tidak ada salahnya, kita, bersihkan dengan, minyak tanah, teman-teman, minyak tanah, kita, ya, sedia, tisunya, ya, minyak tanah, ya, supaya, ini, ya, teman-an-an, sisa-sisa, tadi, minyak remnya, itu, memang, jadi, tidak, melumasi, ini, soalnya, minyak rem, itu, licin, teman-teman, oke, kita, tadi, misikan, minyak tanah, ya, kita, lakuk, kembali, dengan, tisu, ya, sehingga, ini, tidak ada, sisa-sisa, dari, oli-oli, yang, tadi, oli minyak, atau minyak rem, ya, yang, masih, teringan ini, bisa licin, oke, teman-teman, ini, sudah selesai, oke, ini, kita lihat, bahwa, ini, ini, ada jarak, free play, kurang lebih, free play, kurang lebih 30%, ya, ini, sama, teman-teman, ya, oke, dengan baik, ya, teman-teman, ini, sudah selesai, proses, Terus pelaksanaan tadi ya, ada mapping masalah ya, ada bunyi gesekan, saya simpulkan kembali ya, ada bunyi gesekan ya, kita hanya membersihkan aja ya, atau kalau kapas remnya haus kita ganti, kita proses tanpa melepas ini tadi kita ya, tanpa melepas ini ya, kita bersihkan ya, dengan mencungkil tadi ininya ya. Nah, mencungkil dan lumasi dengan WD ya, bulan-bulan ya, sehingga ininya lancar ya, posisi kiri dan kanan masuknya sama ya, oke, ada kata ini memang tidak bisa ya, kita harus bongkar gitu ya, kondisi macet dan bocor tadi kita laksanakan dengan cara yang sama, jadi kita lumasi ya, ada kata ini macet ya, dengan WD, mereka ada kata ini bisa dilaktasi, ya udah. Kita lakonakan ya, dengan kebersihan piston ini, ada kata bocor ya, kita harus buka semuanya yang tadi. Oke teman-teman, udah setelah selesai ya, proses prapratek ini, kemudian teman-teman, ini sederhana ya, ada kata kita senang, mengerjakannya, kita bisa merasakan sendiri, dengan peralatan yang juga sederhana. Nah, teman-teman, rem itu sangat penting sekali, kalau mekanik itu sulit ya, dideteksi kalau misalnya hanya rem hidrolik itu sulit diatasi, kalau mekanik itu hanya mungkin putus, total nyetel, kalau rem hidrolik itu kita memerlukan suatu treatment yang tersendiri. Jadi, mengenai video untuk perbaikan master rem, udah selesai ya, saya buat, dan kemudian yang diminta oleh teman saya ya, itu juga udah selesai di sini, kalau ikutnya. Oke, jadi lompok teman-teman ya. Ya, dengan ini, saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman yang telah setia mengikuti channel Dennis Baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!